Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Di session ini kami berbicara Berbicara di spesifikasi Berbicara mendalam tentang LBH Sivil and Criminal Law Perlu diketahui bahwa Kedudukan Sivil and Criminal Law adalah Sentralnya di Jakarta LBH Sivil and Criminal Law Akan hadir ke seluruh Indonesia Bait di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten Keberadaannya adalah Memberikan bantuan hukum Pada masyarakat kecil Masyarakat ekonomi bawah Menengah ke bawah Yang tidak jarang mereka Hak-haknya terdolimi Hak-haknya dirampas Karena apa mereka selalu dihadapkan Ekonomi sebab susah, sulit Kadang-kadang dia dipinis oleh Kaum kongol merat Atau kaum penguasa Di perparah lagi Kadang-kadang klien-klien kita itu Dari sumber daya manusia yang Ya SDT Sepan dasar datamat Ekonominya juga corak marit Ya pada prinsipnya LBH Sivil and Criminal Sivil and Criminal Akan hadir Ketika memang Ada Hak-hak rakyat Ada nilai-nilai kebenaran Yang harus kami perjuangkan Itu prinsip Jadi bukan semata materi Jadi Ini adalah kebenaran Hak-hak keadilan Rakyat Terus bawah Sivil and Criminal Kami sebagai Lembaga Bantuan hukumnya Akan hadir bersama-sama rakyat Tapi juga Sisi lain Akan mengkritisi Pemerintah Ketika memang Ada ketidakbenaran Ini lah Profil LBH Sivil and Criminal Dan Kesejahteraan dan Kedudukan kami Di Sivil and Criminal Adalah sebagai Kepala Bidang Hukum Bidana Terima kasih Assalamualaikum Wb